Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengatasi dari aplikasi ataupun Google Play Store tidak bisa mengunduh aplikasi ataupun mendownload aplikasi dan berikut saya akan berikan untuk step by step untuk cara mengatasi kenapa aplikasi dari Google Play Store ini tidak dapat mengunduh aplikasi dan untuk penyebabnya, jadi salah satu penyebab yang perlu kalian ketahui adalah pada ponsel Android yang kalian gunakan ya jadi beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu jika memang kalian sudah menggunakan ponsel Android ini kurang lebihnya dari beberapa tahun yang lalu alangkah baiknya silakan kalian tinggal setting seperti ini cari menu File Explorer ya seperti ini ataupun File Explorer sebagai penyimpanan dari beberapa data yang terbar pada ponsel kalian dan perhatikan disini mungkin kalian menyimpan beberapa arsip ataupun dokumen yang tidak dipergunakan misalkan kalian tinggal di cek-cek saja disini ya oke disini ada beberapa arsip dan mungkin arsip ini penting bagi saya ya jadi buat kalian yang mungkin ini arsip yang tidak perlu dihapus tidak perlu dihapus ya namun untuk kalian jika melihat ada apk yang tersembunyi ataupun beberapa video audio ataupun file gambar yang perlu kalian hapus tinggal kalian hapus ya seperti ini ada pada bagian dokumen ya disini kita akan coba menghapus beberapa dokumen yang mungkin ini tidak saya perlukan nah ini tempat di beberapa bulan yang lalu ya mungkin datanya masih tersedia kita akan coba menghapusnya ya nah jadi ini perlu kalian ketahui juga silakan kalian tinggal dibersihkan untuk file ataupun beberapa data yang tidak kalian gunakan dan tersimpan pada ponsel Android silakan kalian tinggal cek saja di bagian menu File Explorer ini dan pastikan ruang pada ponsel tersebut ataupun ponsel yang kalian gunakan memadai untuk aplikasi yang ingin kalian unduh ataupun install melalui Google Play Store ya selanjutnya setelah kalian berhasil menghapus beberapa data ataupun file yang terpad pada ponsel Android kalian kemudian masih tidak bisa juga menggunakan aplikasinya jadi untuk langkah selanjutnya kalian boleh aktifkan terlebih dahulu disini bisa kalian aktifkan mode pesawat ya jadi yang perlu kalian lakukan tinggal aktifkan dan tunggu beberapa detik ya kurang lebihnya 5 detik ataupun sampai 10 detikan kemudian tinggal lepaskan kembali untuk mode pesawat dan biarkan koneksi ataupun data internet kalian merefresh ulang seperti ini nah jika kemudian silakan kalian tinggal coba unduh kembali aplikasi yang mungkin ingin kalian install melalui Google Play Store namun jika tidak bisa juga silakan kalian tinggal hapus setel video aplikasi dari Google Play Store nya untuk caranya tinggal kalian masuk ke dalam aplikasi ataupun pengaturan seperti ini ya disesuaikan ya mungkin dari tampilan ponsel Android kalian berbeda tinggal kalian cari disini menu aplikasi ya biasanya pengelolaan aplikasi kemudian masuk di bagian manajemen aplikasi nah lalu disini kalian tinggal cari ya tuliskan saya disini play nah disini ada dua menu pilihan yaitu Google Play Store tinggal kalian pilih di Google Play Store lalu pilih ke menu penggunaan penyimpanan ya di bagian disini oke lalu tinggal kalian pilih hapus data dan hapus data supaya dari aplikasi Google Play Store tersebut merefresh ulang dan silakan kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari Google Play Store nya lalu tinggal kalian coba unduh salah satu aplikasi yang ingin kalian unduh ataupun install namun jika masih belum berhasil juga untuk step yang terakhirnya bisa kalian coba saja menggunakan hotspot ya jadi kalian tinggal aktifkan koneksi ataupun paket internet di ponsel yang lain kemudian kalian gunakan Wifi untuk pengunduhannya dan selanjutnya jika beberapa cara tersebut masih belum berhasil tinggal kalian restart kembali ke setelan pabrik karena ponsel tersebut ataupun ponsel yang kalian gunakan sudah usang artinya sistem tersebut perlu dilakukan pembaruan ulang RONUS tapi yang perlu kalian lakukan adalah mengembalikan ponsel Android yang kalian gunakan tersebut kembali ke setelan pabrik dan untuk caranya sudah saya berikan juga untuk cara mengembalikan setelan pabrik khusus dari teman-teman buat pengguna ponsel Android jadi sampai disitu kalian tinggal ditunggu saja sampai ponsel itu menyala kembali seperti halnya kita membeli ponsel baru ya untuk caranya seperti itu dan berikutlah untuk step by step untuk cara mengatasi kenapa aplikasi dari Google Play Store tidak dapat install ataupun tidak dapat diunduh buat teman-teman ya mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye-bye